Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview armada yang beberapa hari yang lalu ya kayaknya Ini rilis, jadi ini adalah armada dari Mas Angga Sabutro dan Pak Farid Madiawan Ini adalah armada Jetboost 3 untuk sasnya menggunakan sasnya skannya Dan untuk selendangnya menggunakan selendang model setra ya Yang selendang patah seperti ini Dan ini modnya berstatus free Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mod ini Bisa langsung cek link yang ada di deskripsi Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi Langsung saja ya kita review untuk armadanya ini Nah, untuk armadanya ini ada beberapa varian Salah satunya adalah varian yang selendang setra seperti ini Juga ada selendang wayager Terus ada varian non selendang Terus ada varian yang non aksesoris Pokoknya banyak banget ya untuk variannya Dan kalau nggak salah yang marsinya itu ada di channel Youtubenya Mas Angga Sabutro ya Kalau di channelnya favorit disini ada Scanny ya Terus apalagi ya Oh ya ini untuk variannya saya pilih varian yang standar saja Jadi biar tidak terlalu banyak KCC ya Dan apa saya cek sih perbedaannya dari mod-mod ini yang lainnya Kayaknya untuk fitur-fiturnya bagian lampu Ini kayaknya sudah ini ya Sudah bisa menyala dengan normal Jadi kita tidak perlu testing Jadi ya kita untuk ini ya Mencari perbedaan dari sebuah mod gitu ya Dan disini untuk lampu stand runningnya tidak diaktifkan ya Terus untuk animasi pertama adalah suspensi Kedua adalah Apa ya Oh ya bagian belakangnya Oh ya bisa bergerak Kalau contoh animasi ketiga ini back shadow ya Dan untuk animasi bukan pintu Ini sekaligus untuk ini Bukan bagasi gitu ya teman-teman Tapi kayaknya bagusan ini ya Kalau bukan pintu itu cuma membuka pintu saja Tapi ini menurut saya pribadi gitu ya Tapi gini juga keren ya teman-teman Dan kita langsung coba saja untuk perjalanan sebentar Dan kita ada di map kilimanuk Ini mapnya yang ori ya Dan teman-teman itu ngerasa gak sih Kayak semakin bagus busit itu semakin kita kadang ngewantuk banget ya Untuk kayak melakukan perjalanan gitu Karena untuk router dari busit itu sangat panjang banget ya Untuk routernya itu Bahkan Sini Jakarta saja itu bisa memakan berjam-jam ya Apalagi Bali Jakarta gitu ya Tapi keren sih busit ini Kayak untuk mapnya itu Gak ngasal hanya map terus ada kotanya gitu Enggak Tetapi kayak dipikirkan gak icon-iconnya Lewat mananya itu Dipikirkan banget ya sama tim Maliu Jadi untuk suasananya itu ya Suasana Indonesia Apalagi ditambah kayak Mod map terus jalan-jalanan kerja Terus ada juga jalan tol Pelabuhan Pokoknya banyak banget ya Jadi kita itu kayak dimanjakan banget Dengan adanya game busit ini Mungkin bagi yang Kayak belum pernah merasakan main game di komputer Itu kan Kalau komputer jelas-jelas kayak Detail banget ya Karena untuk di komputer itu Kan biasanya ini teman-teman Untuk speknya itu Lebih mumpuni ya Apalagi ditambah dengan Map yang sangat detail gitu kan Ya mudah dilipas Dilipas Sama Perangkatnya kan enak gitu Tapi kalau game mobil itu kan Ada sedikit ini ya Kayak Pembatasan gitu ya Nah Kalau di malu ini Walaupun untuk Grafiknya ya Masih kalah dengan game-game kayak Truk-truk keluaran sana Tetapi untuk ya Ini grafiknya ya Udah lumayan gitu ya Daripada Game-game lainnya Walaupun game lainnya itu Grafiknya Keren Tetapi Untuk bagian Lainnya itu ada yang Mungkin support dengan HP Ataupun Tidak support dengan HP Kalau game Maleo ini bisa memaksimalkan HP Buktinya RAM 3 saja Itu Masih bisa ya Yang Saya gunakan ini Masih bisa digunakan Dengan normal ya Dan Mungkin cukup sekian Video yang dapat saya sampaikan Review singkat tentang Mojet Bus 3 SRD Sekarangnya K360 Dari Masa Nga Sabutra Dan juga Pak Farid Madyawan Bila ada kekurangan Tata sahab kata Saya menoaf Akhir kata Saya Fabry Sabton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busy Kemudian